Saudara pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Senin malam kemarin telah menerima bantuan 100 ribu alat rapid test atau tes cepat untuk penanganan COVID-19 dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut alat rapid test ini tidak akan dipakai secara random dan pengetesan masal di tempat terbuka. Nah untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait hal ini kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Feni Sinuraya yang saat ini berada di Balai Kota Jakarta. Feni, jadi apakah sudah ada informasi kapan nanti rapid test ini akan dilakukan di Jakarta dan juga bagaimana mekanismenya nanti Feni? Ya selamat siang Medop dan juga Saudara. Seperti yang Anda sebutkan Medop bahwa pada hari Senin malam setidaknya ini sudah ditempatkan atau sudah ada di Balai Kota 100 ribu alat tes dan ditambah juga ada 500 masker seperti itu. Kalau untuk informasi mengenai kapan nantinya rapid test ini akan dilakukan memang belum ada jadwal pastinya Medop namun yang pasti alatnya ini sudah ada di Balai Kota DKI Jakarta. Kalau kita melihat dari pernyataan yang ada di laman Instagram Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut bahwa alat tes ini tidak akan digunakan untuk tes secara random atau acak dan bukan pula untuk pengecekan yang dilakukan secara massal di lokasi keramaian yang terbuka seperti itu. Jadi nantinya lokasi untuk melakukan rapid test ini akan diadakan di fasilitas kesehatan baik ini rumah sakit maupun juga puskesmas. Dari pihak Dinas Kesehatan DKI Jakarta saat ini tengah merumuskan standar operasi dan juga prosedur serta kriteria siapa-siapa saja nantinya yang akan didahulukan atau diprioritaskan untuk dilakukan rapid test. Jadi ada kriterianya Medop tidak semuanya bisa langsung dilakukan rapid test begitu namun diprioritaskan untuk mereka-mereka yang dinilai berpotensi menularkan virus ini kepada orang lain. Dalam hal ini adalah warga atau orang-orang yang baru saja pulang dari daerah yang terdampak COVID-19 dan juga mereka yang memiliki riwayat kontak langsung dengan pasien positif dan juga memiliki gejala. Jadi ini adalah kriteria-kriteria yang nantinya akan diprioritaskan untuk mengikuti rapid test yang nantinya akan diadakan. Dan setelah itu kalau untuk saat ini sebenarnya juga sudah ada rapid test ini sudah dilakukan di kawasan Jakarta Selatan namun ini terbatas hanya menggunakan 520 alat rapid test yang sebelumnya sudah diberikan oleh pihak ataupun juga gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. 520 alat test sudah dilakukan di kawasan Jakarta Selatan namun poinnya Medop rapid test ini bukan untuk kemudian menegakkan diagnosa apakah seseorang positif atau negatif tertular virus COVID-19 namun lebih kepada penelusuran terhadap orang-orang yang memiliki riwayat kontak dengan pasien yang terlebih dahulu sudah dinyatakan positif. Jadi pihak Pemprov DKI Jakarta menghimbau agar nantinya ketika rapid test tersebut diadakan warga DKI Jakarta bisa mentaati prosedur dan juga kriteria prioritas untuk nantinya dilakukan rapid test. Kita masih akan menunggu Medop apakah akan ada update perkembangan terkait soal rapid test di kawasan DKI Jakarta dan apakah hari ini nanti akan diadakan konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta. Demikian Medop. Fanny satu lagi kemana nantinya warga untuk bisa mendaftarkan diri mereka apabila nanti ingin mengikuti rapid test ini Fanny? Ya karena ini prosesnya adalah penelusuran begitu jadi kalau untuk sistem pastinya memang belum disampaikan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta maupun juga oleh Dinas Kesehatan DKI. Namun kalau kita melihat bahwa konsepnya ini merupakan penelusuran dari riwayat kontak pasien positif maka bisa jadi nanti akan dimulai dari orang-orang yang memang sudah diketahui sebelumnya memiliki riwayat kontak dengan pasien positif. Jadi seharusnya Dinas Kesehatan DKI Jakarta sudah memiliki daftar untuk siapa-siapa saja yang nantinya akan dites terlebih dahulu. Jadi kalau untuk orang yang awam begitu ataupun juga yang tidak memiliki gejala namun ingin melakukan tes ini disarankan untuk melakukan pemeriksaan secara mandiri atau jika memang mereka memiliki gejala ini akan ada panduannya begitu bisa dicek di website Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Jadi tidak sejauh ini wacananya tidak mendaftar seperti itu Medop karena pastinya Dinas Kesehatan sudah memiliki data atau tracing tersendiri sehingga kemudian mereka memiliki daftar siapa-siapa saja yang akan diprioritaskan untuk dilakukan rapid test ini. Medop? Ya berarti sistemnya bukan daftar ya tapi nanti akan ada orang-orang yang akan menjalani rapid test ini adalah hasil tracing begitu. Terima kasih laporan Anda Jurnalis Kompas TV, Feni Sinuraya dari Balai Kota Jakarta.